Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi ke podcast Unires Dengan saya Tommy Perkenalkan sudah ada di samping saya Salah satu orang hebat di Unires Terutama di angkatan saya Ada Mas Hamas ya Silahkan untuk perkenalkan diri Jadi hi everyone Kenalin ya Saya Hamas Tepatnya Hamas Dhani Ardhana Cuman teman-teman biasanya pada manggil Hamas ya Terus ya Saya disini bisa dibilang mantan sih Mantan dari pemegang Maksudnya pemegang jabatan ya Koordinator Dari yang namanya divisi bahasa Nah mungkin Kalau di podcast ini sih Ya gak banyak ya Yang bisa saya sampaikan mungkin Berdasarkan pengalaman Maupun apa yang sudah saya lalui Di satu tahun kebelakang mungkin Seperti itu Oke jadi Mas Hamas ini salah satu sahabat saya ya Kebetulan kami sudah bersahabat baik Sejak lama gitu Dan Alhamdulillah Mas Hamas ini Kita ini udah dari residen ya Iya dari residen Dari awal itu emang udah Udah deket gitu Walaupun emang asalnya juga Berbeda Kebetulan Mas Hamas ini berasal dari Jawa gitu Sementara saya pribadi dari Sunda Jadi Beda etnis tapi disatukan oleh unires gitu ya Alhamdulillah Jadi Mas Hamas ini Tahun kemarin Itu koordinator Divisi bahasa unires putra Alhamdulillah Tahun ini Masih dipercaya Sebagai salah satu Anggota Divisi bahasa unires putra Jadi Kita Bincang-bincang selama Kedepan Masalah mengenai Program Divisi bahasa unires putra Terutama Itu Nanti kedepannya apa aja Mas Hamas Tapi sebelum itu Sudah berapa kali Mas Hamas tampil di channelnya unires Berapa kali ya Dua kali Dua Dua sama ini Yang pertama itu apa aja Mas Hamas Unires Ibro Saya masih inget banget tuh Unires Ibro Itu di gedung Muhammadiyah dekat sini Majestablik ya Betul Itu gedungnya Masya Allah ya Megah ya Sudah pernah kesana belum sebelumnya Sudah-sudah Sudah ya Mungkin harus Harus kesana Itu kali pertama Saya masuk ke Youtubenya Unires Sedangkan ini yang kali kedua Nah makanya kan Ya Alhamdulillah dikasih kesempatan kayak gini sih Alhamdulillah Alhamdulillah Betulkan saya juga Yang kedua ya Yang pertama mungkin sama kayak Mas Hamas Ibroh Lalu yang kedua Untuk podcast ini bersama Mas Hamas Lalu untuk Program Divisi bahasa unires itu Gimana Mas Hamas Apa aja Dan Apa yang harus disampaikan gitu Oke ya Jadi ini langsung topik ternyata Langsung intinya ya Mengenai divisi bahasa Jadi gini teman-teman ya Ini sebagai preambul ya Atau Mukadima Jadi apa sih itu divisi bahasa gitu ya Mungkin yang harus teman-teman ketahui Atau bahkan Harus kita Pahami Istilahkan secara bersama lah Divisi bahasa di unires Lebih tepatnya ya Jadi divisi bahasa di unires Itu memang Tidak hanya terfokus Kepada bahasa Inggris saja Ya Gak cuma berfokus kepada bahasa Inggris saja Cuman Kita pun coba Untuk multi language ya Makanya ada yang namanya Gak cuma berfokus pada divisi Apa Bahasa Inggris Tapi juga berfokus pada Bahasa Arab juga Seperti itu Cuman Kalau misalkan dilihat dari penyampaian Mataf kemarin Ya memang sih Lebih diaktifkan bahasa Inggris Jadi memang kalau soal program Ya of course Ya of course Di kegiatan unires Terutama di unires putra nih ya Kalau putri Ada sendiri Nah itu fokus kita memang Di Speaking bahasa Inggrisnya Betul sekali Kayak gitu Jadi untuk saat ini Baru dua bahasa yang Diutamakan di unires putra ya Ya betul Bahasa Inggris dan bahasa Arab Tapi lebih Utamakan bahasa Inggris Begitu mas Selanjutnya Apa gitu Program kerja Yang saat Mas Hamas jadi Koordinator Di PC Bahasa tahun kemarin Mungkin bisa cerita-cerita Kepada kami Oke Kalau mengenai Jobdesk ya General itu ada Tiga Secara umum Itu Yang pertama jelas Program harian Program harian itu apa aja Apa ajanya itu Jelas kita Daily conversation Daily conversation Kalau Dulu Waktu saya jadi Koordinator sih Jamnya itu Setelah Program ya Program pagi Jam sekitar Jam 6-6 lah Terus tiga jam ke depan Sampai jam 9 Terus Kalau Jam yang kedua itu Ada program maghrib Jadi lebih tepatnya sih Bada Isya Bada Isya Betul Bada Isya Terus kita lanjut Sampai pukul Sembilangan Kayak gitu Itu yang Yang pertama Program harian Sebenarnya banyak Cuma nanti Apa namanya Tergantung dari Koordinatornya masing-masing Teman-teman Mau mencanakan program apa Dan ingin melaksanakan program apa Ya terserah koordinatornya Seperti itu ya Itu yang Apa Kegiatan yang Kegiatan yang harian Kalau kegiatan yang Mingguan Itu kami punya Kegiatan mingguannya itu Seperti hari Jumat Atau kita sebutnya itu Friday Conversation Betul Nah Memang program mingguan ini Terlebih pada hari Jumat ini Memang program yang dibilang Sakral ya Dalam artinya memang Harus dijaga Turun-temurun gitu Harus dilaksanakan terus lah Karena memang Biasanya program ini Kolaborasinya sama Bersih-bersih Jadi Biasanya setelah Kita Friday Conversation Terus nanti Disambung dengan kegiatan Bersih-bersih Nah mungkin teman-teman Tanya dong ya Friday Conversation itu Ngapain aja sih gitu kan Nah Friday Conversation itu Ya namanya juga Dilihat dari terminologinya ya Atau Bahasanya kan Friday sama conversation Jadi kita Lebih mengaktifkan How to speak clearly Atau How to speak fluently Bagaimana secara kita Ngobrol secara Jelas Lancar Memberandikan diri Bagi kita Untuk ngobrol dengan Teman-teman resident yang lain Nah seperti itu Makanya Dari program divisi bahasa Juga memberikan Sebuah tema Atau topik Yang biasanya itu Diberikan Hamin satu Sebelum pelaksanaan Friday Conversation Harapannya Para resident itu Bisa mempelajari topiknya Terus Bisa Mereka Diskusikan Sewaktu Friday Conversation Nanti Bahada Sholat Subuh Seperti itu Kayak gitu sih Seru banget teman-teman Pokoknya harus Nyobain ya Harus nyobain Jadi untuk topik Friday Conversation ini Mengenai Keuniresan Atau mengenai Pelajaran yang ada di Unires Atau mengenai Kondisi Sekarang-karang ini Yang ada di negara kita Bagaimana itu mas Untuk topiknya Kalau topik Depends ya Tergantung Teman-teman Cuman kalau Dari saya ya Dulu itu Lebih mengacunya Kepada blue book Atau buku biru Kalau teman-teman Harusnya tahu ya Buku biru Yang Modul kita Dalam bahasa Inggris Itu kan ada Chapter-chapternya Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Dan lain sebagainya Nah Jadi Kalau kami itu memang Menyesuaikan Chapternya Misalkan chapter pertama Tentang introduction Pengenalan Jelas dong Yang namanya Kita mahasiswa baru Masuk ke Unires Residen baru Jelas kita Namanya Perkenalan Introduction Makanya Biasanya itu memang Hal yang wajib Ditaruh di awal Terus Kita introduction Misalkan Residen A Ketemu sama Residen B Jadi dipasangin gitu ya Dipasangin Terus ngobrol Misalkan Hai Good morning Nice to meet you Let me introduce myself I am Blah 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 And I am from Blah 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 Seperti itu Poknya Dijelaskan aja Terus Kami juga gak Membebaskan Residen itu Mau ngapain ya Gak apa-apa Asalkan Memberanikan diri Untuk Speak up Kayak gitu Jadi Selama Predekompensation itu Selain untuk Mengenal Satu Sama lain ya Juga bisa Mempererat Selaturahmi Antara Residen Usroh A Dan Usroh B Begitu mas Betul sekali Lalu mungkin ada lagi Selain Yang berbahasa Predekompensation Ada lagi Di program Di PC bahasa Universitas Ada ya Cuman ini udah Diingetin sama mas Tommy Terima kasih Jadi selain Programmingguan Itu juga ada yang namanya Programmingguan Saya tambahin lagi tadi Ada yang namanya English for fun Saya masih ingat English for fun Jadi English for fun itu apa Kita itu Belajar tentang Gini teman-teman Tongue twister Tongue twister Tongue twister Yang Ini loh Apa namanya Kita ngomong Bahasa Inggris Cuman yang Belibet-belibet gitu Melatih bibir ya Melatih Iya gerak-gerak lidah gitu Yang Yang apa namanya Misalkan Contohnya Ada mungkin jadi buku biru Mungkin teman-teman bisa Cermati lagi Mungkin kalau tang twister ini Memang Unik Unik agenda yang unik Jadi sistemnya itu Nanti Biasanya ya Habis-habis isya Biasanya itu habis Salat isya Terus kita dikumpulin Dikumpulin Eh tau-tau ada Di wisi bahasa Maju ke Podium kan Masih tau kalau kita ada Kegiatan English for fun Terus kita jelasin Tentang Apa Tang twisternya apa Terus kita sama-sama Ulang ya Terus biasanya Kalau Apa namanya Kalau ada sisa waktu Ya nanti kita Suruh residen Buat maju Terus Bacain ke teman-temannya Gitu Kalau Tang twister Bahasa Inggris gitu Selain bahasa Inggris Apakah ada tang twister Bahasa lain Misal bahasa Arab Atau bahasa-bahasa yang lain Kita mas-mas Oke Kalau dulu memang Sempet Diada Diadain ya Diadain yang namanya Tang twister versi Arab Gitu kan Ada Terus Sepertinya memang Agak sulit juga Memang kalau diaplikasikan Karena Bahasa Arab ini kan memang Kalau di kami Itu sedikit pasif ya Pasif Jadi memang Lebih Diutamakan sih Kita Belajar Bahasa Inggris Iya Maksudnya Istilahnya apa tuh Yang Kosa kata Kalau bahasa Inggris Oke Iya Kalau bahasa Arabnya Move forward that Iya Nah itu kita fokus itunya Harusnya Jadi Sarannya sih memang Gak langsung ke tang twister Cuman kita belajar Mengenai kosa kata Cuman dalam bahasa Arab dulu gitu Biar lebih efektif Cuman Kalau Tahun sekarang ya memang Ada rencana Untuk mengaktifkan Kembali program Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Kayak gitu sih Oke mas Jadi Selain Selain Apa tadi Tang twister ya Oke Tang twister Lalu ada Apa lagi mas Itu program mingguan ya teman-teman Program mingguan Nah kita coba move Ke Program yang namanya Program bulanan Jadi program bulanan ini Ada Kalau dulu ya Budaya dulu tuh Ada yang namanya English Cafe Apa itu Oke mungkin Tertarik ya Ada karena ada kata-kata Cafe nya gitu kan Kita nongkrong gitu Nginum kopi Enggak sebetulnya Bukan kayak gitu Pendefinisianya bukan kayak gitu Jadi English Cafe ini Kita Mengadakan sebuah event ya Atau acara Yang entah itu di Musola Entah itu Pokoknya di lingkungan Unires ini Masih di lingkungan Unires Nah kita tuh Ngadain beberapa Agenda disana Bisa ya kita Nonton Short movie Kita bisa nonton Short movie Ya bukan movie Karena movie itu biasanya kan Berjam-jam Jadi waktunya tuh Kurang efisien Kita nonton short movie Terus setelah kita nonton Kita ajak Presiden itu Untuk Speak up Ngobrol Tentang video Tentang video yang Barusan ditayangin Ya bisa menceritakan Kembali Atau bahkan bisa Menceritakan moral value Nilai pesan-pesan moral Yang disampaikan Short movie tersebut Atau bahkan selain nonton Short movie Kita biasanya main games Main games Cuman bukan main gamesnya itu Mobile Legends Bukan Mobile Legends Bukan Mobile Legends ya Kita main gamesnya itu Ada yang namanya Scrabble Ya Jadi kayak menyusun kata gitu loh Menyusun kosa-kata Bahasa Inggris gitu ya Nah cuman Ada program baru nih Yang saya denger-dengar Dari koordinator sekarang ya Koordinator baru sekarang Apa itu mas Amas? Programnya itu Tau ini Game Yang di TV tuh Yang nebak Ya ya betul Betul Oh Adulaga ya 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 Nah itu bener Katanya bakal dicanangin Bakal dicanangin Kayaknya sih bakal pecah sih ya Bakal pecah Nanti resident suruh Mungkin ada yang Dipakai sini kan tulisan gitu Terus yang di depannya suruh nebak gitu kan Misalkan semangka gitu kan Watermelon gitu Yes 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 No 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 Gitu mungkin Seru ya Seru sih Kayak gitu Mungkin dari program harian Mingguan dan bulanan Cukup as Amas? Sebetulnya masih banyak Masih banyak ya Masih banyak Karena Contohnya kalau misalkan bulanan Itu ada yang namanya Ini ya Buku Jadi Maksudnya bukan bulanan juga Dari divisi bahasa Memang Pernah mengagendakan Yang namanya Pembuatan buku Buku mini Yang di dalamnya itu ada Apa Kosa kata-kosa kata Kesarian Terus sama Vocabulary Daily Vocabulary Ataupun Soal Grammar Grammar kayak gitu ya Dan harapannya sih Memang bisa membantu Para resident ya Ataupun Civitas akademika Yang di Unires Itu bisa Apa ya Dipermudalah Pembelajaran bahasa Inggris Lewat buku yang Dicanangkan oleh divisi Bahasa itu sendiri Jadi mungkin itu Sedikit banyak Mengenai Program divisi Bahasa Di era Mas Hamas ya Mungkin ada program Harian Dipecah menjadi program Bulanan Dan mingguan ya Itu ada Tiga jenis program Kategori ya Lalu untuk Semisal ada Mahasiswa gitu Mas Hamas Mereka Belum bisa Ber Speak Atau berbicara Aktif bahasa Inggris Itu apa gitu Saran dari Mas Hamas Yang harus dilakukan Oleh mahasiswa tersebut Oke Jadi Ini balik lagi nih ya Saya pun masih Belajar gitu kan Mungkin kita sambil Sharing-sharing aja ya Soal itu Takutnya memang Ada kesan menggurui gitu ya Saya pun masih belajar soalnya Nah Memang ya teman-teman ya Ini Salah satu Apa ya Disease ya Atau penyakit Yang mana Kita sebenarnya pengen Pengen Bisa nih Bahasa Inggris Tapi lisan ini tuh Tidak mau Apa ya Belajar berucap Bahasa Inggris gitu loh Masih takut Takut dikritik orang kah Takut salah Takut salah gitu ya Itu Bener-bener dijauhi Teman-teman Asli Bener-bener dijauhi Karena memang Ya Kalau teman-teman Nunda Kayak gitu terus Terus Umur teman-teman juga Termakan ya Karena Cuma Enggak Berusaha aktif Berbahasa Inggris ya Percuma teman-teman Karena Terutama yang Dulu di Unires ya Maksudnya Yang sekarang di Unires gitu Teman-teman Cobalah untuk Memberanikan diri Memberanikan diri Untuk speak up Bahasa Inggris ya Walaupun memang Terminologi yang Umum Contoh misalkan Apa ya Lagi mau makan nih Misalkan ya Niki mau makan Terus Kita nanya ya Have you taken your Befest ya Atau Haven't taken you Your Dinner Ya kan Gitu aja gak apa-apa gitu Gitu aja gak apa-apa Kalau misalkan main ke temen ya Main ke kamar temen Excuse me ya Ketok-ketok Assalamualaikum Excuse me Can I get in gitu kan Can I get in Terus Misalkan Gak boleh ya berarti Nanti pulang Ataupun boleh nanti ya Thank you Kan masuk Ucapan-ucapan yang biasa itu Setidaknya Melatih diri kita ya Karena emang Ada Apa ya Ada Peribahasa mungkin ya Sedikit-dikit Bakalan jadi bukit Makanya Teman-teman Gak perlu Apa Insecure ya Gak perlu insecure lah Karena Sebuah Ya namanya juga Belajar 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 Dikasih kesempatan Buat belajar Terlebih Ada program-program Yang setidaknya Mewajibkan Mengharuskan teman-teman itu Untuk Speak up Bahasa Inggris Gak cuma bahasa Inggris Ada bahasa Arab juga Kayak gitu ya Jadi Intinya tuh Kita Berlatih lah Masa-masya Betul Meskipun dalam Kosa kata bahasanya itu Sederhana ya Dalam kosa kata bahasa Sehari-hari itu Yang penting Kita terbiasa Berucap bahasa Inggris gitu kan Nanti lama-kelamaan Bahkan kita bakal Pasih atau Seperti ini Tip lah Kalau sebenarnya itu Terdoktor bahasa Inggris Betul Native speaker Lalu untuk Kesan-kesan Kesan dan pesan Mas Hamas ya Selama Menjadi Koor Divisi bahasa Tahun kemarin itu apa Kesan-pesan ya Bahkan sampai saat ini pun Mas Hamas masih dipercaya Sebagai Salah satu anggota Divisi bahasa ya Mungkin ada gak gitu Kesan-pesan ya To be honest ya Jelas seru lah teman-teman Jelas seru Karena apa Kita Ya tugas koordinatornya Jelas kan Merencanakan Kegiatan ke depan ya Merencanakan kegiatan ke depan Jadi Jelas Apa namanya Serunya itu Nanti Pas kita Ngadain program Terus ternyata Mahasiswa Atau resident Yang dulunya itu Gak aktif berbahasa Ternyata jadi aktif Walaupun emang Yang tadi Saya ucapin di awal Apa terminologinya itu Maksudnya Kosa katanya masih Gak terlalu banyak Tapi setidaknya itu Udah berhasil mancing Residen ini itu Buat aktif bahasa Jadi emang Serunya itu disitu loh Dan harapannya Mudah-mudahan jadi Amal jariah ya gitu ya Mudah-mudahan Jadi amal jariah Yang harapannya Bisa Misalkan nih Dari kami Divisi bahasa Ngajarin tentang Hal-hal yang Belum diketahui Sama mereka Terutama yang Dalam bahasa nih Entah itu bahasa Inggris Maupun bahasa Arab Terus teman-teman Residen ini Sewaktu keluar ya Keluar dari Unires Itu ngajarin kerabatnya Ngajarin teman-temannya Ngajarin Sanak saudaranya mungkin ya Itu kan sebagai Peluangan Maksudnya peluang terbesar ya Buat kita Mengamalkan ilmu Ya mengamalkan ilmu Benar jadi Ya Serunya Seperti itu teman-teman Jadi banyak sekali ya Kesan dan pesan Mas Hamas Selama menjadi Koor Divisi bahasa Unires ya Mungkin ada lagi Yang ingin disampaikan Kepada kami Mas Hamas Mengenai Divisi bahasa Unires Yang perlu disampaikan Yang perlu disampaikan Ya jelas Kegiatannya Jangan di Apa Jangan dibatasi Namanya juga Kita sama-sama Belajar Tetap aja Dicanangkan lah Program-program Baik tahun lalu Maupun program-program Baru yang bakal Dilaksanakan Buat Residen-residen Kedepannya Kayak gitu Karena Belajar itu bisa Dimana aja Teman-teman ya Belajar itu Enggak melulus Soal kita Harus berhadapan Dengan dosen Duduk di bangku kuliah Pakaian rapi Duduk yang tegak Menyiapkan Cari kertas Dengan pulpen Maksudnya Enggak Melulus soal itu Belajar itu bisa Dimana aja Dan kapan aja Teman-teman Apa namanya Ngobrol sama orang lain Termasuk kita Sharing-sharing Informasi Atau Experien pengalaman Itu pun juga Menjadi salah satu Referensi Atau sumber Dalam kita Belajar Makanya Cobalah kita Ubah persepsi Kalau misalkan Belajar itu Enggak cuma Di Bangku perkuliahan Tapi bisa kita Di Unires seperti ini Melalui program-program Yang sudah Unires berikan Kayak gitu Mungkin Itu cukup Mas Amas ya Cukup Mungkin Terima kasih Mas Amas ya Telah memberikan Sharing Atau informasi Mengenai Divisi Bahasa Unires putra Mungkin tahun lalu Atau Tahun depan Yang akan Dilaksanakan oleh Core Baru ya Mungkin ada lagi Nanti Siapa gitu Core ya kan Jadi mungkin Itu ya Teman-teman Sedikit banyak Mengenai Program kerja Atau Kegiatan-kegiatan Divisi Bahasa Di era Mas Amas Menjadi Koordinator Mungkin Terima kasih Mas Amas ya Telah memberikan Informasi Sharing Mengenai Divisi Bahasa Unires putra Mungkin Cukup Dari Kami Selaku Saya Selaku Moderator Dan Mas Amas Selaku Narasumber Pada Podcast Unires Kali ini Mungkin kami Undur diri Mohon maaf Banyak kesalahan Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Terima kasih